Intro Ada satu ayat renungan firman Tuhan buat kita semua Di dalam Efesus pasal yang kelima Ayat yang ke delapan sampai yang ke sepuluh Ayo buka dengan saya ya sama-sama Di slide juga sudah tersedia Teman-teman bisa membaca bersama-sama Hitungan ketiga Satu, dua, tiga Memang dahulu kamu adalah kegelapan Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan Oke ayat yang Efesus 5 ayat 8 sampai 10 saja Yang terakhir itu ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan Apa yang berkenan yaitu adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran Dan sebelum itu ayat 8 dikatakan dahulu Kamu adalah kegelapan Teman-teman kita ini punya masa lalu Atau latar belakang masing-masing ya kan Kak David juga pernah cerita sama teman-teman Kalau misalnya pernah di AOG atau di umum ya Kalau teman-teman pernah dengar ya David juga sendiri punya masa lalu latar belakang yang It's not good Begitu Saya gak pede orangnya gitu kan Gak berani lihat wajah atau eye to eye gitu Gak berani Saya pasti selalu menunduk Gak tau rasanya itu rendah diri gitu rasanya Gak berani gitu Gak punya banyak teman juga Tetapi Tuhan tuh ubahkan Tuhan tuh ubahkan Sejak aku berjumpa dengan Tuhan Perjumpaan pribadi kelas 2 SMA Lalu disitulah di turning point hidupku Tak pernah sama lagi Ayo miliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan Karena perjumpaan itu yang akan tak pernah kita sesali Itu akan mengubahkan seluruh hidup kita Menjadi baru di dalam Tuhan Karena hanya Tuhan saja Yang sanggup yang mampu melakukannya Menjadikan kita ciptaan baru Ya karena siapa yang siapa di dalam Kristus Ialah ciptaan yang baru Yang lama sudah berlalu Yang baru sudah datang Terimalah janji Tuhan Terimalah perkataan firmannya Yang berkuasa Menjadikan kita ini baru Ya oke Nah lanjutkan lagi Tadi kan disebut dahulu Kamu ada dalam kegelapan Kita ini punya masa lalu yang beda-beda Tapi itu gak good gitu Yang gak sesuai dengan rencana Tuhan Tuhan tuh punya rencananya itu di atas dua Apapun yang kita bisa rencanakan untuk masa depan Nanti mau kuliah dimana Mau kerja dimana Mau jadi apa Itu dibandingkan jauh Karena Tuhan berkata Rancanganku Dengan rancanganmu itu setinggi langit dari bumi Ya kan Demikian perbedaannya Jadi Tuhan tuh sempurna dalam segala jalannya Sebab itu percayalah kepada dia Hiduplah Di dalam kehendak dan rencananya Apa yang kita bisa Planningkan Letakkan di bawah kaki Tuhan Biar Tuhan berkati Apa yang gak perlu akan diganti Tapi yang perlu Tuhan akan berkati Yang sesuai dengan kehendak Tuhan Tuhan akan berkati Dan itu jadi Dan bahkan Oleh berkat Tuhan itu akan berkali Lipat kali ganda Yang mau katakan amin Ya Bahkan dia akan Apa Melakukan jauh lebih banyak Lebih besar Menambah-nambahkan kali-kalian Yang seolah-olah mustahil Bagi manusia Itu mungkin bagi Allah Dia sanggup melakukannya Dia akan bahkan menunjukkan kebesarannya Sehingga kita akan Mengenal dia Ya secara pribadi Kenallah Allah kita sama-sama Sebab itu kita ada di ruangan ini Kita cari Tuhan Ya Kalau kita beribadah itu Nanti-nantikan Tuhan berbicara Hauslah Laparlah hatimu Untuk mendengarkan dia Berbicara Karena satu kata firman Tuhan itu Sanggup mengubahkan hidup kita Ya Menyempurnakan bahkan Seperti yang dia mau Ya Itu dia Nah dari Ayat yang ke-8 tadi dijelaskan Ya Tetapi sekarang Yang kamu adalah terang Di dalam Tuhan Nah ini Kita harus berbeda Kita ini anak-anak terang Ya kan Ada Kristus di dalam kita Dia terang Dia lah terang itu Ya Dan kita disebut Anak-anak terang Perbuatan terang sama gelap itu harus berbeda Gak bisa Gelap dan terang itu bersatu itu gak bisa Sudah tertulis di Alkitab juga firman ini Ya kan Sebab itu Ayo teman-teman Kalau kita ini Anak terang Ada Kristus di dalam kita Maka Perilaku kita Perbuatan kita Kata-kata kita Pola pikir kita Apa yang kita pikirkan itu gak ada kejahatan Karena kalau Jahat Berarti kita gak sepenuhnya terang Karena dimana ada terang Kegelapan itu akan sirna Amen Ya kan Coba ruangan ini gak ada satupun lampu yang nyala Akan gelap Gulita Akan kita gak bisa Gak bisa melakukan apa-apa Ngeri Hanyanya adalah ratap-ratap dan ketak gigi Di dalam kegelapan Kerajaan kegelapan Iblis namanya Dan dia terus bekerja Dengan luar biasa Di akhir zaman ini Karena dia tahu waktunya gak banyak Waktunya gak banyak Sebab itu dia bekerja dengan tipu dayanya Ya dengan Semua yang ada di dunia ini Tipu daya Games Gadget Ini pun kita harus bijaksana Teman-teman dalam Di tangan kita ini harus bijaksana Jangan dikuasai terus Melekat Di tangan kita Wah mata kita terus Gak berhenti gitu Itu tipu daya loh Ya Melebihi Menjadikannya bukan Tuhan Seperti Tuhan Melebihi Bagaimana dengan waktu-waktu kita 24 jam kita Apakah sudah sesuai Dengan Kehendak Tuhan Kita apakah sudah membangun mezbah Apakah kita ada Ucapan syukur setiap hari Apakah kita mengakui dia Dia Tuhan Dalam segala perbuatan kita Dalam jalan yang kita Jalani ini Sehari demi sehari ini Bahwa ada Tuhan Bahwa ada kuasa yang lebih tinggi Yang selalu menuntun hidup kita Teman-teman Ayo dinungkan pikirkan Ya Karena harus ada perbedaan Perbedaannya itu harus signifikan Gak bisa kalau Perbedaannya hanya Sedikit saja Terang sama gelap itu beda sekali Harusnya ada perbedaan itu Seperti siang dengan malam Begitu Ya malam itu orang gak bisa Melakukan apa-apa Tidur Ya Tengah malam gitu Tapi siang Semua bekerja Semua produktif Bagaimana dengan hidup kita Apakah cukup produktif Apakah kita ini efektif Apakah kita sudah maksimal Di dalam hidup kita Dalam studimu Di dalam Sebagai anak Di dalam rumahmu Apakah sudah menjalankan Fungsi kita Sebagai anak Untuk mendukung Untuk menghormati Untuk mensupport Untuk taat Kepada orang tua kita Yang membimbing Yang dikasih tanggung jawab Untuk mendidik Mengajar Kita Apakah kita dengar Dengaran akan mereka Taat Nurut Atau menjadi anak Yang memberontak Anak yang berani Melawan orang tuanya Ya ini klasik sih Tetapi ini perlu selalu Untuk diingatkan Didengungkan Karena kita ini masih anak One day kita akan jadi orang tua Jangan gagal jadi anak Kalau kita gagal jadi anak Kita pun bisa gagal jadi orang tua Tapi ketika kita Gak gagal jadi anak Maka kita akan menjadi orang-orang Yang dituakan Ya orang dapat dipercaya Yang dituakan Karena kita nyata Bisa menjadi teladan Kita waktu muda seperti ini Kita bisa menghormati Otoritas yang lebih tinggi Ada kakak-kakak rohani Di CG Yang selalu Untuk mengingatkan kita Datang mendekat Ayo hormati mereka Mereka itu adalah orang-orang Yang layak dihormati Karena mereka yang berdoa Atas hidup kita Mereka yang menyebut Nama-nama kita Untuk kita berolah Kasih kalunia Daripada Tuhan Ya jadilah Anak-anak terang Di dalam segala perbuatanmu Dalam segala perkataanmu Dalam segala Pola pikir kita juga Tidak ada kejahatan semata Tetapi Yang ada adalah Kebaikan Amen Ya Lanjutkan lagi Ayat yang seterusnya tadi adalah Karena terang Hanya berbuahkan Kebaikan Dan keadilan Dan kebenaran Tiga poin ini Menjadi menu utama Sharing firman Tuhan Di ibadah sore hari ini Sebagai anak-anak terang Bagaimana Tandanya apa Kalau kamu dan saya You and me Ini adalah anak-anak terang Tentu nyata Kristus di dalam kita Dia adalah terang dunia itu Kau juga disebutkan Kamu adalah terang dunia Ya kan Harus diangkat Tuhan akan angkat kita Ya Karena kita yang terang Untuk memenerangi Untuk membawa pengaruh Hidup kita ini harus jadi pengaruh Harus menjadi dampak Dalam segala sesuatu Yang kita buat Teman-teman Ya karena masa depan itu Sungguh ada Harapan kita Gak pernah hilang Ya sebab itu Miliki harapan di dalam Tuhan Tuhan itu Rancangannya itu Yang terbaik Tidak ada bayangan pertukaran Dia selalu Menyediakan yang terbaik Tuhan lah Satu-satunya Yang tahu yang terbaik Dalam hidupmu Kita hanya sebatas Apa yang baik saja Semua yang kita bisa pikirkan Rancangkan Bayangkan Mimpikan Itu Jauh Dari apa yang pikirannya Tuhan Tadi kita nyanyikan Kuditanganmu Kudihatimu Dipikiranmu Direncanamu Tak pernah ditinggalkan Tak pernah dibiarkan Ya kan Jauh Tuhan itu Mau membawa kita Jauh Mau mengangkat kita Melampaui Beyond Your imagination Beyond Bisa yang apa yang bisa Kamu bayangkan Rapid nih Sampai hari ini Kalau lihat ke belakang itu ya Bingung lah ya Kok bisa ya Dulu Gak punya Gak pede Saya itu orang yang Pemalu Orang yang Gak pinter juga Tapi bisa dibawa Tuhan Dipercayakan Begitu Tapi Tuhan Terus Mempertajam Saya Misalnya kita ini Mau setia aja Mau Dipentuk Diproses Yaitu akan menceritakan Keindahan Tuhan Di dalam kita Amen Di dalam Amsal Yang ke Amsal yang 23 E18 Dikatakan begini Karena masa depan itu Sungguh ada Dan harapanmu Tidak akan Apa Tidak akan hilang Terimalah Janji Tuhan ini Dalam hidupmu Masa depanmu itu Sungguh ada Harapanmu Tidak akan hilang Disini Setiap kita Memiliki pengharapan Di dalam Tuhan Ya Ada kesempatan Ada kepercayaan Tuhan belum selesai Bekerja Di dalammu Dan di dalamku Dia terus berkarya Beri ruang Untuk Tuhan Bekerja di dalammu Ya Selalu Semua Coba Kembalikan kepada Tuhan Dalam setiap peristiwa itu What would Jesus do Kira-kira apa yang Tuhan Nyesus lakukan Ya di dalam posisiku Saat ini Ketika teman-temanku itu Membuli Atau ada teman-teman Yang jahat Menjengkelkan Begitu kalau ada Sesatu peristiwa lah Kita ini di dalam persimpangan Mana nih yang kupilih ya Lurus Atau stay Atau kanan Atau kiri Atau apapun Posisi konteksnya Teman-teman Waktu itu Coba Tuhan Aku gak mau memilih Sekedar apa yang baik Tapi aku memilih Apa yang benar Yang berkenan Kepadamu Kehendakmu itulah ya Tuhan Yang tepat Yang tiada dua Satu-satunya Karena engkau lah Bapakku Aku ini milikmu Aku ini anakmu Ya Tuhan Tuntun Berjalan Di dalam pusat Isi hatimu Kita menjadi seperti Yang Tuhan mau Tidak ada yang lebih baik Daripada itu Percayalah Tidak ada yang lebih baik Daripada itu Karena Tuhan Yang memegang hidup kita Ya Dia yang mengasih kita Siapa manusia Yang bisa mengasih kita Seperti Tuhan kita Tidak ada loh Seperti orang tua kita pun Dia telah berkorban Besar sedemikian Apapun Berjuang Berusaha Ya Bekerja dan semua Tapi itu Kalau dibandingkan Kasih Tuhan Jauh juga Ya Tuhan itu Sudah jamin Keselamatan kita Kekal itu Dengan pengorbanannya Maknai Natal ini Juga Dia itu datang Bukan Dimulai dari Lahiran baby Sebagai manusia Ya kan Kita semua dimulai Dari baby Tapi dia bertumbuh Besar Dia Mengenapi Menyelesaikan Panggilannya Atau Menyelesaikan Pekerjaan Bapaknya Di bumi ini Supaya Keselamatan yang Daripada Tuhan Sampai ke ujung bumi Menjadi milikmu Bagianmu Yang tidak pernah Diambil orang Siapapun Itu hanya Tersedia Bagimu Ya Kerjakan hidupmu Dengan takut dan gentar Jangan sia-siakan Oke Jangan jauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan Ibadah kita Ya Lanjutkan lagi Ayat yang ke sembilan Tadi Berbuahkan Karena terang Hanya berbuahkan Kebaikan Dan keadilan Dan kebenaran Kebaikan Apa itu kebaikan Kebaikan itu seperti apa sih Karena kebaikan itu adalah Sifat Allah kita Jangan ngaku-ngaku deh Kalau Tuhan itu Di dalam kita Dalammu dan dalammu Kalau tidak ada kebaikan Itu mengalir Melalui kita Di dalam kita Melalui kita Jangan ngaku-ngaku God is good all the time And all the time He is so good to you And me Dia selalu baik Bagimu dan bagiku Dia selalu rahmatnya itu loh Setiap hari itu pagi Selalu pagi itu baru Kita terus mengecap melihat Wah Tuhan kok baik sekali ya Aku ini gak setia Aku ini keras hati Aku ini nakap Tapi engkau tanganmu selalu terbuka Engkau mau mengampuniku Firman Tuhan yang berkata Ampunilah Saling mengampunilah engkau Ngampuni saudaramu itu Yang salah padamu 70 kali 7 Artinya tak terhingga Mana ada Satu kali Satu hari Kita bisa mengampuni 70 kali 7 Tapi itu artinya Tak terhingga Seperti Tuhan yang mengampuni kita Dia menerima kita Tanpa syarat So saling menerimalah Seorang dengan yang lain Kita gak boleh pilih-pilih Jangan pandang bulu ya Sama teman-teman Kasih mereka Doakan mereka Layani mereka Beritakan kabar baik Pembawa damai Nyatakan Hadirat Tuhan itu Harus nyata Bisa dirasakan Kita kadang gak perlu Ngomong sesuatu Kata banyak Asal ketika kita Masuk dalam Kamar doa kita Kita berdoa syafaat Buat teman-teman Di kanan-kiri kita Mereka akan bisa Merasakan Kalau mereka itu Dikasih Diterima Dan ada kasih Tuhan Yang bekerja di dalam Melaluimu Itu menjamah Itu mengalir Menjamah hati mereka Yang mau katakan Amen Amen teman-teman Itulah artinya Kita menjadi garam Menjadi terang Kita ini anak-anak terang Baik Ya Jadi anak yang baik Di rumah kita juga Apakah kita jadi anak yang baik Apakah kita membangkang Apakah kita menunda-nunda Setiap tugas Yang sudah dibagi Oleh mama Oleh papa Nanti ya jemput mama Di pasar Atau nanti ya mama Kasih tugas Nanti nyapu Ngepel Bersihkan Apa Rapikan Apa Bangun tidur Langsung rapikan Jangan Terus bangun tidur Ditinggal Kasurnya Selimutnya Bantal Guling Dimana-mana Gak teratur No Ditata Dirapikan Ketika kita disiplin Dalam hal sederhana itu Lihat hidupmu Kedepan itu Akan dipercayakan Hal-hal yang besar pula Karena barang siapa setia Benar dalam perkara kecil Mereka lah yang akan Menerima perkara besar Ditambahkan dalam hidup mereka Mau dipercaya Mau diangkat Mau ditambahkan Mau Mulailah dengan hal yang kecil Itu baik Ya Itu dia Karena Tuhan itu baik adanya Tuhan itu baik Amsal 3 ayat 27 Ayo Baca Sama-sama Satu Dua Tiga Janganlah menahan kebaikan Daripada orang-orang Yang berhak menerimanya Padahal Engkau Mampu melakukannya Lihat Kita ini mampu Melakukan kebaikan Suatu perbuatan baik Kita ini bisa Kita dikasih Potensi Tuhan itu berkasih karunia Dalam hidup kita Dia mau memakai kita Bukankah itu doa kita Bukankah itu panggilan Altara kita pun Maju merespon Tuhan pakai aku ya Tuhan Yang masih muda ini loh Sederhana Ada loh Ditentukan Orang-orang di kanan kiri Di lingkungan kita Karena kita mampu Melakukannya Jangan tahan ya Jangan ngomong besok Atau lusa Tak tolong Tak bantu Temenmu itu lagi butuh sekarang Memindahkan barang itu Dia enggak kuat sendiri Ayolah bantu Gitu kan Harusnya begitu Anak-anak terang Kayak gitu Kalau kegelapan Dia cuek Enggak peduli Fokusnya diri sendiri Tuhan enggak berkenan Tuhan akan berpaling Pada orang-orang yang demikian Tapi matanya tertuju Kepada orang-orang yang setiawan Di negeri Kata Firman Setiawan itu orang-orang yang baik Yang hidup memiliki karakter sifat dia Ya Oke Yang kedua Adalah Keadilan Ya Keadilan Adil itu bagaimana Satu gambaran yang Memudahkan kita Keadilan itu ya Timbangan itu Ya Timbangan bukan timbangan badan No Tapi timbangan yang Seperti itu Itulah keadilan Justice namanya Keadilan ini Timbangan ini Yang disebut adil itu Sama Ya Tidak berat sebelah Ya Seimbang Begitu Apakah hidup kita cukup seimbang Coba pikirkan Yakin Yakin ta Sungguhan Bagaimana dengan 24 jam Bagaimana dengan hari ini Ya kan Apakah kita ini cukup Sudah menjadi Yang adil Ukurannya apa adil itu Gak baik diri sendiri Ukurannya juga sama orang lain Kasih itu kan pada Tuhan Dan sama Ya kan Kita gak mungkin Gak layak Kita ini ngaku Mengasih Tuhan Tapi tanpa mengasih Sesama Gak peduli Gak punya kasih Ya kan Gak bisa Ukurannya itu seimbang Kalau kita mengasih Tuhan Ya akan nyata Melalui kasih persaudaraan Seperti-seperti ini Kita Jangankan Hujan Saya katakan ya Jemaat GMS AOG Gak boleh Gak diterima Alasan Karena faktor eksternal Hujan contohnya Gak datang ibadah Gak datang CG Kecuali faktor internal Itu bisa diterima Faktor internal itu apa Faktor yang mungkin Ada adik sakit Ada mama sakit Papa sakit Butuh bantuan Kita harus ditunggu Nunggu adik Atau ada sesuatu Hal yang arjen Dan important Berkenalan dengan hidup Kehidupan Itu yang internal Hidup manusia Tapi faktor eksternal Faktor di luar Karena hujan lah Itu gak bisa diterima For there is a way There is a will There is a way Jika ada niat Pasti ada jalan Jika gak ada niat Adanya alasan Tapi kalau gak ada jalannya I will make one There is no way I will make one Jika gak ada jalannya Aku akan buat jalannya Bisa kok Pakai jasujan Pakai payung Bisa kok Jangan males-malesan Masih muda aja males Nanti bagaimana Masa depan gilang-gemilang Cemerlang Masa depan penuh dengan harapan Ah mau kosong Mimpi sindiang bolong Dengan hal yang begitu aja Cemen Ya kan Mentalnya harus beda Kita ini anak-anak terang Gimana kita bisa menerangi Kalau seperti itu levelnya Mentalnya Oke lanjut ya Adil itu tadi harus sama M. David berpikir M. David ini pelayanan Melayani Mengembalakan Di gereja yang Tuhan percayakan Saya juga harus adil Membagi waktu dengan jemaat Waktu dengan keluarga Saya kalau hanya fokus pada keluarga saja No Saya disini tuh dia harus Pastor Benat tuh ngutus Saya ingat gitu Kamu harus sebagai gembala Yang mengembalakan Mengasih Memperhatikan Beri makan Sebagai pemimpin Yang memberikan visi Arahan Direction begitu Tapi juga sebagai manager Yang mengelola setiap sumber daya Sehingga semakin kuat Sehat Dan bertumbuh Itu pesan beliau Yang tak pernah Hilang lenyap Selalu tengi yang Saya harus menjalankan fungsi ini Jadi Saya gak bisa fokus sama keluarga Sama diri saya sendiri Wah enak di magelang Wah nyaman Ini gak bisa With one vision With Saya punya misinya Tuhan Yang harus saya selesaikan Itulah hidup yang berkualitas Hidup yang berkualitas adalah hidup yang menyelesaikan Panggilan Tuhan dalam hidupnya Apa panggilanmu? Apa rencana Tuhan dalam hidupmu? Cari tahu Dalam doa Dalam saat teduh Tuhan pasti berbicara kok Tuhan akan pasti menunjukkan jalannya Harapannya Ekspektasinya Karena kita ini anak Anak kekasih lagi Bukan anak gampang Dia balas di berbicara Menyatakan kehendaknya Ya Itu dia Itu kan Akan memiliki hidup yang berkualitas Hidup yang menyelesaikan Makananku ialah menyelesaikan kehendak Bapak Menyelesaikan pekerjaannya Hidup Yesus itu berkualitas Tidak perlu lama Tiga setengah tahun pun cukup Untuk membawa injil Sampai ke ujung bumi Pemuritan yang dilakukan Tidak pernah sia-sia Walaupun ada yang satu gagal Tapi dia pun tidak menyerah Jangan menyerah dengan hidup ini Oke Gereja ini Tuhan sendiri yang bangun Jadi ada spirit Allah Roh Allah Ada di gereja ini Artinya Ada karakter Allah juga Mendasari Gereja ini Apa yang menjadikan GMS ini adalah GMS Tahu enggak Saya sudah membagikan ini Kepada pertemuan di volunteer Kalau enggak salah di PAW Waktu itu Ini harus ditularkan Di AUG pun harus mengerti Apa yang menjadikan GMS ini Gereja dimana kita ini ada Digembalakan Dimuridkan Adalah the true GMS Budayanya adalah star Catat ya Star S-T-A-R-S Stars itu S-nya apa Servanthood Harus punya hati hamba Hati yang melayani Hati yang mau mudah dibentuk Mau belajar Hati yang rendah hati Itulah hati hamba Do you? Apakah engkau memilikinya? Jangan ngaku-ngaku GMS Kalau engkau enggak punya yang Servanthood Hati hamba Hati yang rendah hati T Trustworthy Dapat dipercaya Apakah kita menjadi orang-orang Anak muda yang dapat dipercaya? Di sekolahmu Apakah engkau menjadi orang Anak Seorang AUG yang dapat dipercaya Di rumahmu Bagaimana apa kata orang tua? Ngeluhan Atau pujian Atau kebanggaan Punya anak kita Coba Apa yang kau dengar? Papa mamamu itu ngeluh Marah-marah Jengkel Atau dia itu bangga Memuji-muji Bersyukur Dia memilikimu Sebagai anaknya ST A All out Terus all out Dalam segala sesuatu yang dipercayakan Harus maksimal Hidup ini sekali Vana Seperti uap saja lenyap Kenangannya pun Enggak sampai dikenang Sampai berapa generasi kok Satu dua Sudah hilang Sudah melupakan Tapi maknanya dengan benar History Kita ini menceritakan Untuk sebuah Perjalanan Dalam kekekalan Bersama dengan Tuhan Ya all out Pernah Pernah ini enggak Nonton NBA enggak Saya seneng loh Basket Hampir semua olahraga Saya seneng sih Tapi yang satu ini menarik sih Apa yang menjadikan Seseorang itu Pemain MVP Karena orang-orang Pemain MVP ini Waktu itu Berharga sekali Dia all out Kan basket itu kan Wah ini sekali ya Dinamis sekali ya Terpaut satu bola Setengah bola gitu kan Waktunya Countdownnya Turun jalan terus Nah ketika ada Berapa detik pun Dia pemain yang all out Itu tidak menyiapkan Satu detik pun Ketika ada bola Dikejar Ditangkap Lalu dilemparkan Dishootkan Walaupun dari tengah Atau sejauh apapun Dia ada Tetapi dia All out yang terbaik Dan setiap kali Saya menonton Beberapa kali Highlight gitu Masuk loh Dari Malah lebih termasyur Bukan ngejar S-T-A R R Apa R nya Reputation Reputasi Miliki reputasi Kita ini Anak Tuhan Kristus di dalam kita Kita mengaku itu Dengan mulut Percaya dengan hati Ya kan R itu reputasi Jadi kita ini Dimana-mana Membawa nama Tuhan Membawa reputasi Namanya Di atas segala nama Yang kudus itu Jangan dihinakan Jangan direndahkan Oleh karena Hidup kita Yang tidak bijaksana Kita semua Engkau dan saya Membawa reputasi Gereja ini Gereja yang dibangun Dengan tulus Dan kemurnian Untuk mencari Perkenanan Tuhan Di atas segalanya Membawa reputasi Keluargamu juga Orang tuamu Like father like son Betul sih Tapi juga anak itu Gimana Orang tuanya Ya kan Jangan kecewakan orang tua Buatlah bangga Ada banyak Saya ketemu anak muda Saya tanya beberapa pertanyaan Apa ya harapan Membahagiakan mereka Orang tua Menyenangkan mereka Ya Balas bukti Berbakti One day Good Tak berkati Tak doakan Maksudnya Mendukung Tapi kalau Tidak usah jauh-jauh Muluk seperti itulah Dalam keseharian kita Jika kita Tidak menjaga reputasi Nama baik Orang tua Tuhan Tidak berkenan Ya Ayo kita jaga Terang Tuhan Di dalam hidup kita Yang telah Terbit Jadikan apa yang terbit Itu semakin terpancar Semakin cemerlang Bagi kemuliaan Bagi kemuliaan namanya Yang mau katakan Amen Amen Lalu apa lagi Yang ketiga adalah Ke Kebenaran Ya Hidup seolah-olah Terang itu Hiduplah dalam kebenaran Rafi tadi sudah ngomong Apa yang baik Tidak cukup Ada yang lebih baik Daripada itu Yang kebenaran Ya Hiduplah dalam kebenaran No matter what Tidak ada toleransi Tidak ada Tuk Apa ya Islahnya Negosiasi No compromis Jika kita Anak terang Kita akan hidup Dalam kebenaran Kebenaran itu apa Untuk menyenangkan Hati Tuhan Dasar dari segala hubungan Adalah kepercayaan Tapi bagaimana Kita menjadi orang-orang Yang dapat dipercaya Ada kepercayaan Dalam hidup kita Tidak ada yang lain Jika dalam hidupmu Dalam hidupku Ada yang namanya Kebenaran Sebab itulah Yang menjadikan kita ini Jadi mendapat kepercayaan Kan ada kebenaran Ya diatas ya Tidak diatas tidak Kebenaran itu Komitmen Kebenaran itu Sebuah prinsip nilai Jangan pelan-pelan Jadi anak muda Tahu tempe Pagi tahut Sore tempe Atau apa Berubah-ubah Miliki pendirian Prinsip Dan hanya satu caranya Selalu dekat Mendekat pada Tuhan Saat terduh Renungkan firman Baca Renungkan makan itu Dalam rohmu Kita setiap hari Makan kan Jasmani Tiga kali minimal Sehari rata-rata Tapi firman bagaimana Apakah kau sudah Membaca Merenungkan Berapa pasal hari ini Engkau baca Jawablah dalam hati Apa remah firman Tuhan Hari ini Apakah hendak Tuhan Yang dia mau Untuk kau kerjakan hari ini Bisakah kau menjawabnya Itu menentukan Kebenaran Di dalam batin kita Teman-teman Itu menentukan Dan ayat yang sepuluh Yang terakhir Tadi kan ayat sembilan Dalam kebenaran Anak terang itu Kanyata Lewat Kebaikan Keadilan Dan kebenaran Ayat yang sepuluh Dan ujilah Apa yang berkenan Kepada Tuhan Apa yang berkenan Apa yang akan diuji Cara Tuhan Jalan Tuhan itu Enggak ada yang lain Dia selalu dengan proses Dia akan diuji Dari bahan apa Hidup kita Kita bangun Teman-temanku Ada perumpamaan Diinjil kan Orang yang bangun rumah Ada yang dari apa Bahannya Macem-macem Tapi bagaimana Dia memakai bahan apa Itu akan menentukan Seberapa kokoh rumah itu Ketika ada angin Badai Tetap kuat teguh Rumah itu berdiri Tidak ada banjir Datang melanda Apakah rumah itu Akan tetap juga Atau akan justru Hancur Berantakan Besar kerusakannya Tergantung dari apa Engkau membangun Di atasnya Fondasinya Sudah diletakkan Sore hari ini Fondasinya adalah Firman Allah yang hidup Di atas batu karang Ini akan kudidikan Jemaatku Firman Tuhan Adalah batu karang Yang teguh Ya Tidak ada dasar lain Yang telah diletakkan Dalam hidup kita Hidupmu dan hidupku Selain daripada Firman Tuhan ini Bangunlah di atasnya Dengan material Yang berkualitas pula Jika tidak Hanya tinggal nama saja Ya kan Sebuah bangunan Setinggi apa Semegah apa Fondasinya menentukan Tetapi juga Dibangun di atas apa Itu juga Menentukan Dia akan seberapa kuat Menahan angin Dan hujan Dan cuaca Juga Ya Ayo Perhatikan Bangunlah Ya Ujilah Apa yang berkenan Kepada Tuhan Dengan tiga prinsip nilai ini Yaitu Kebaikan Keadilan Dan kebenaran Saya berdoa Tiga nilai ini Tuhan dapati Di dalam setiap hidupmu Sejak dari masa mudamu Tak akan pernah berubah Sehingga nanti Di dalam perjalanan hidupmu Aku akan mengalami kepenuhan Tuhan akan berkasih Karunia Dia tidak akan memalingkan Mukanya kepadamu Dia justru merahmati Tangannya akan diangkat Kepadamu Dan memberkatimu Dan kau tahu Apa yang diberkati Tuhan Diberkati untuk selama-lamanya Ujilah dirimu sendiri Kira-kira apa ini Aku bangun Miliki kesungguhan hati Untuk hidup Pengasih Tuhan Sebab itulah yang terutama Dalam hidup ini Amen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton